bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat semua fenomena komjen sigit listio listio sigit prabowo ini memang luar biasa ya di tengah disorotnya berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh kepolisian indonesia kemudian kita tahu beliau adalah satu-satunya calon tunggal untuk menjadi kapolri setelah kursi itu akan ditinggalkan oleh idam ajis yang memasuki masa pensiun dan saya kira semuanya baik-baik saja ya sampai kemudian saya kaget juga mendengar siapa ya Gus Miftah kalau gak salah yang menyatakan kurang lebih redaksinya bahwa kenapa dipersoalkan siapa komjen listio ini kenapa dipersoalkan seorang Kristen kan kepolisian bukan nembaga dakwah siapa yang mempersoalkan ya saya kira kalau saya dan rekan-rekan yang sering kita berdiskusi bahkan mungkin juga sebagian besar subscriber dari channel saya juga tidak mempersoalkan kok jadi entah diarahkan ke siapa maksud dari pernyataan Gus Miftah itu ya mungkin memang ada sebagian masyarakat yang selalu selalu mempersoalkan latar belakang agama ya memang sebetulnya kalau menggunakan pertimbangan yang dangkal ya bisa saja kita ada pengaruh tentu ya apapun sebetulnya bukan hanya agama kalau bicara latar belakang itu pendidikan pola asuh orang tua lingkungan dan berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh seseorang tentu itu akan berdampak pada setiap apapun yang menjadi sikap dari seseorang saya kira itu rumusan dari psikologi manusia jadi ya memang mestinya tidak dipersoalkan karena kan ya kita lihat juga banyak kok yang non muslim kemudian beliau sangat menghargai prinsip-prinsip orang islam bahkan membela seperti kita bilang contohnya siapa ya misalkan Natalius Pigai kita tahu beliau non muslim tapi juga ikut membela hak-hak muslim karena itu luar biasa ya atau siapa Rocky Gerung nah jadi mestinya sih memang tidak dipersoalkan latar belakang agama ini kecuali nanti memang ada keputusan-keputusan yang membuat tersudutnya terpojoknya kepentingan-kepentingan umat islam tidak diakomodirnya kepentingan-kepentingan umat islam nah itu barangkali yang akan kemudian dipersoalkan itu kan terlepas dari latar belakang agama apapun kalau perilakunya menghambat upaya-upaya pengembangan umat islam tidak mengakomodir kepentingan umat islam yang dasar gitu maka ya itu yang harus kita lawan begitu ya itu yang harus kita perjuangkan nah kembali ke komjen list di Osigit ini memang luar biasanya kalau memang tadi sudah dibawa-bawa nama agama ini keren juga sebenarnya strategi yang beliau terapkan karena barangkali beliau juga tahu bagaimana karakteristik rakyat di Indonesia jadi ketika uji fit and proper test di DPR itu kan beliau membawa dua staff Polwan yang salah satunya kalau tidak salah sudah Brigjen Brigjen Ida itu dua-duanya pakai kerudung ini kan penampakan yang bagus adanya upaya untuk menunjukkan citra islam di tubuh Mori yang juga cukup mengagetkan walaupun sebenarnya itu sudah dilakukan sebelumnya adalah beliau akan mewajibkan anggota Mori untuk mengikuti kajian kitab kuning saya kira baru calon Kapolri ini saja yang akan mewajibkan anggotanya mempelajari kitab kuning tapi setelah kita menilik alasannya tentu menjadi sangat masuk akal beliau kan bilang kalau itu sudah pernah dilakukannya di Banten kemudian waktu itu anggotanya semua wajib belajar kitab kuning dan itu mendapatkan masukan dari ulama-ulama untuk mencegah paham-paham radikal dengan mengikuti pengajian kitab kuning ternyata yang meyakini bahwa masukan dari ulama itu benar adanya maka itu akan dilanjutkan jika nanti setelah dilantik menjadi kapolri oleh Presiden Joko Widodo jadi rupanya mengkaji kitab kuning ya arahnya memang untuk mencegah paham-paham radikal dan terorisme bukan untuk memperdalam untuk menebalkan keimanan umat muslim ya saya kira silahkan saja lah atau yang menyampaikannya juga bukan ulama kalau ulama yang menyampaikan begitu ini baru persoalan besar tapi kalau kepolisian barangkali sesuai ranahnya kita juga tidak ada persoalan baik-baik saja ketika peranggota kepolisian memahami dasar-dasar ilmu islam memahami paham-paham yang berkembang di islam sejarah islam bagaimana dan seterusnya justru dengan begitu mestinya ini menjadi dasar untuk polisi mampu menunjukkan empatinya polisi mampu menunjukkan simpatinya pada umat islam pada kepentingan umat islam meski dipimpin oleh calon kapolri kalau nanti kelihatannya kemungkinan besar jadi meski dipimpin oleh kapolri yang non muslim begitu ya dan ya dia pun menegaskan di paparan ini bahwa menegakkan hukum akan tegas ya dilakukan terhadap teroris meski tetap akan dilakukan upaya edukasi pencegahan dan tindakan preventif lain yang berangkali ya karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat bangsa dan negara maka tindakan tegas tetap dilakukan namun tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia saya kira ini statement bagus karena itu yang menjadi persoalan kita hari ini Komnas HAM tidak menunjukkan hasil investigasinya dengan tuntas nampak seperti digantung dan kemudian kan berangsur-angsur rakyat yang tadinya hampir percaya kepada Komnas HAM kemudian yang menyatakan ketidakpercayaannya ya bukan karena hasilnya A atau B tapi prosesnya ini yang tidak tuntas mungkin ini juga harus segera dijawab diklarifikasi oleh Komnas HAM agar citra Komnas HAM tidak terus-menerus menurun kita tahu sekarang Komnas HAM sedang dilaporkan ke HAM internasional ke ICC itu itu juga mudah-mudahan menjadi gerbang membaiknya proses-proses penegakan HAM di Indonesia yang disampaikan oleh Listio juga ada yang menarik juga selain yang tadi selain mengkaji kitab kuning kemudian ke depan polantas tak perlu menilang cukup atur lalu lintas nah ini keren juga ini saya kira harus kita apresiasi ingin mendepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas mudah-mudahan ini bisa meredam proses-proses yang biasa dilakukan selama ini biasanya ditilangkan kemudian kita bayar di tempat untuk semuanya menjadi dipercepat penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik itu salah satunya melalui elektronik traffic law enforcement saya bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLI tujuannya meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas dengan demikian Listio mengatakan polantas yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan ini saya kira rakyat sangat setuju ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan mengatur lalu lintas tidak perlu melakukan tilang kita harapkan kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku polik yes kita kan banyak menyorot ke polisi kalau sudah di kepolisian lalu lintas ya itu mudah disogok atau apalah itu kan citra yang selama ini berkembang dan itu juga memang tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang memang menginginkan selesai di tempat juga nah mudah-mudahan dengan sistem ini kan namanya perbaikan sistem ini yang kita harapkan disuruhkan terjadi juga di Kemensos sehingga bisa meredam praktik-praktik korupsi tapi yang terakhir ini yang agak berbeda ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini tentang Komjen Listio Sigit Prabowo ini ini ada nama Prabowo-nya tapi kita tahu ini Prabowo yang ini sangat dekat dengan Pak Jokowi tapi Prabowo Subianto juga sangat dekat kayaknya memang yang nama-namanya Prabowo nasibnya memang harus selalu dekat dengan Pak Jokowi nah ini kabar dari Tempo.co politikus PDIP singgung soal karoke saat fit and proper test Listio Sigit ada apa ini dengan karoke politikus PDIP ya Syafarudin katanya berterima kasih karena telah merangkuk para senior di kepolisian Bapak Leting 91 saya kira senior-senior masih banyak Pak dan saya yakin Bapak hebat itu kata Syafarudin di saat fit and proper test itu tapi kemudian dia menyinggung Staff Sigit tanpa menjelaskan siapa yang dia maksud menurut Syafarudin Staff Sigit juga hebat merangkul terutama di tempat karoke tempat karoke tempat karoke ini kan punya stigma yang cukup negatif apalagi itu dilakukan di masa pandemik itu menjadi ada apa apa yang terjadi termasuk Staff Bapak yang ini hebat sekali merangkul terutama di tempat karoke itu di tempat karoke Bapak juga hebat merangkul orang kan dan dirangkul senior-senior itu sehingga betul-betul solid ujar Syafarudin Sigit tak menanggapi secara khusus pernyataan Syafarudin ini dia hanya merespon pertanyaan salah satunya yang terkait dengan jeneral-jeneral menganggur di kepolisian nah ya tentu tempat-tempat yang seperti itu tempat karoke tempat khusus tempat-tempat khusus yang lain ya yang biasa dipakai juga menjadi ajang negosiasi ya terlepas itu melibatkan pihak swasta atau pemerintah atau swasta saja itu kan ya cukup lazim lah dan itu tentu bagi kami-kami rakyat Jilata ini menimbulkan pertanyaan gitu kan konteks merangkulnya seperti apa apakah ada deal-deal tertentu apakah ada transaksi transaksi tertentu dalam proses-proses hubungan itu sehingga bisa dirangkul kan kalau merangkul itu kan kita juga bisa maknakan dengan berbeda-beda ya kalau rangkulannya akrab gitu kan kepundak itu kan berbeda dengan merangkul melalui leher gitu kan kemudian dijepit nah tentu itu rangkulan yang mematikan justru harapannya ya Pak Listio ini kan merangkul dengan humanis gitu kan dengan pendekatan persuasif dengan pendekatan yang membuat nyaman semua senior-senior yang dilalui dilampaui oleh Komjen Listio ini dia bisa jadi kapal liter muda ini di Indonesia melewati lighting-lighting yang diatasnya ya tentu kami berharap lah ya dengan dukungan dari DPR karena nampaknya tidak ada yang menolak itu semuanya sepakat-sepakat saja semuanya manut ini terhadap keinginan Presiden Doko Widodo untuk menjadikan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri ya tentu itu sebetulnya hal baik kalau memang kompak dalam hal yang benar-benar untuk kemajuan Indonesia tapi bukan karena lemahnya oposisi di DPR dan catatan yang terakhir itu barangkali rangkulan di karoke mungkin tentu harus dijelaskan juga oleh Komjen Listio Sigit ini agar tidak ada rumor-rumor tidak ada pernyataan yang ambigu yang kemudian membuat masyarakat rakyat jelata berasumsi yang tidak-tidak terhadap Bapak begitu ya saya kira terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih